Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Mohon maaf kawan Kemarin sama kemarin lusa Admin tidak jadi mengulas permainannya Siapa? Chelsea Ataupun kemarin tidak upload sama sekali Karena ada tetangga hajatan Jadi admin tidak bisa upload video kawan Dan untuk kali ini tetap kita akan meneruskan Untuk mengulas turnamen online dari chess.com Speed Chess Championship 2022 Babak kualifikasi kedua Babak kualifikasi pertama kawan Dimenangkan oleh David Faravian Yang mengalahkan Lituan Lim di babak final Dan David Faravian ini berak lolos Untuk bergabung dengan pemain inti nanti Di event utama tanggal 21 November Dan untuk kali ini kita akan mengulas Satu partai kawan dari permainannya Daniel Dubov lagi Kenapa admin pilih Daniel Dubov lagi? Ya kebetulan banyak fansnya kawan Jadi saya ingin menyajikan game-game dari Daniel Dubov Baik kalah ataupun menang Coba kita akan ulas permainan Daniel Dubov Pada kualifikasi kedua Pada kualifikasi pertama kawan Daniel Dubov ini gagal di babak knockout Di kuartal final di kalahkan oleh Mamedov Asal Azerbaijan Dengan skor yang cukup telak Dan di kualifikasi kedua ini Daniel Dubov kembali kawan Mencoba peruntungannya Untuk lolos ke event utama Bersaing dengan para pemain-pemain Di seluruh dunia Dan kebetulan di kualifikasi kedua Babak Swiss Daniel Dubov menempati posisi keempat Di bawah Jan Christophe Duda Jan Christophe Duda kembali Mencoba peruntungan kawan Di kualifikasi kedua ini Di kualifikasi pertama cukup jelek Di babak Swiss Tidak lolos kawan Hanya selisih satu strip Di babak kualifikasi kawan Kali ini Jan Christophe Duda Lolos di babak knockout Nanti malam kawan Tapi harus berjuang juga Dengan para pemain-pemain lainnya 8 pemain ini yang lolos kawan Ke babak knockout Artemiev Salem Saleh Jan Christophe Duda Daniel Dubov Daniel Narodzky Alexander Kisjok Jeffrey Siong Dan satu lagi Dennis Lazavik Untuk game yang akan kita ulas ini kawan Saya berikan permainan Daniel Dubov saat melawan Alexei Sarana Di game ke-11 mereka Langsung kita ke atas papan Di sini Daniel Dubov pegang hitam Dan Alexei Sarana pegang putih Mengawali dengan pembukaan Inggris Pion C4 Sekali lagi kawan Ini adalah permainan Blitz Yang kontrol waktunya hanya 3 menit Incrementnya cuma 1 detik Tapi kita akan coba analisa Seperti biasanya kawan Memang tidak terlalu etis Untuk mengomentari permainan cepat Sekali lagi Untuk bahan belajar saja Agar kita tahu Mana posisi terbaik Ataupun langkah-langkah terbaik Yang bisa jadi alternatif Jika kalian menemukan posisi yang sama Di kemudian hari Dan permainan berubah Ke bentuk Queen's Gambit di klan kawan Dari kedua pemain Pion D5 Dan Pion D4 Queen's Gambit di klan Kuda F6 Terjadi variasi Pertukaran langsung Di langkah keempat Pion C Pukul Pion D5 Diambil balik Menggunakan Pion E Agar hitam tetap Mendapatkan kontrol Petak-petak pusat kawan Terutama Petak E4 Untuk mencegah Pergerakan Pion putih Pion E4 Gajah F4 Mengeluarkan gajah gelap langsung Sebelum memainkan Pion E3 Agar gajahnya tidak terkurung Dan ini Ditantang langsung Oleh Danli Dubob Juga untuk Menyegerakan Rajanya bisa Rokade pendeng Dan tantangan Diterima oleh Alexi Sarana Diambil balik oleh menteri Tentu kalian tidak mau Struktur pion kalian Rusak double Seperti ini Jika pukul Menggunakan Pion C Barulah sekarang Pion E3 Segera mengeluarkan Gajah terang Ya paling banyak Ke petak D3 Seperti biasa Kawan dikuti Berkoneksi dengan menteri Ataupun juga Dengan ide Ke petak D3 Terlebih dahulu Mundur dikuti menteri Jelas Tujuannya Incaran petak H7 Danli Dubob Langsung Rokade Gajah D3 Dan disini Gajah G4 Juga Dikeluarkan oleh Danli Dubob Dengan tempo Ancam menteri Banyak pilihan Bagi kalian Untuk bermain Pada posisi ini Apakah Kuda G Berkembang ke petak E2 Blokade Atau Menteri ini Naik ke petak D2 Bahkan kalian Bermain dengan Kuda F3 Juga Tidak ada masalah Untuk sementara waktu Memang terlihat Posisi kuda kalian ini Atau menteri Juga tidak nyaman Kena pin semacam ini Kawan Biasanya Paling banyak Dihindari oleh Pemain juga Disini Alexi Sarana Alexi Sarana Memilih dengan Langkah Menteri keluar Ke petak J2 Dan Dali Dubob Melanjutkan dengan Pion J6 Memperkuat rantai Pionnya Kawan Juga untuk Kontrol Pada petak B5 Ini dari Aktivitas kuda Yang ingin Mengancam Menterinya Alexi Sarana Membalas dengan Pion H3 Gajah mundur Ke petak H5 Tidak coba Dikejar lagi Kawan Ya Simple Gajah akan Mundur Menantang Pertukaran Gajah yang Sulit untuk Dihindari Disini Bagusnya Untuk Melanjutkan Pengembangan Kuda Ke petak E2 Kawan Atau Benteng C1 Pion A3 Kalau Bahkan Kalian Mau Pengembangan Kuda F3 Memancing Gajah Untuk Sigat Kuda Kalian Juga Akan Mempunyai Keuntungan Dengan Lajur G Nanti Kawan Putih Masih Mempunyai Opsi Rokade Panjang Benteng Satunya Juga Bisa Digeser Ke Sayap Raja Nanti Tapi Disini Alexi Sarana Memilih Langkah Yang Cukup Beresiko Kawan Dengan Pion F4 Langsung Mungkin Segera Untuk Membentuk Serangan Bade Pion Di Langkah Berikutnya Kawan Mencoba Menjebak Gajah Terang Hitam Ini Tapi Dia Memperlemah Peta E3 Langsung Dimanfaatkan Dubov Benteng E8 Raja Bergerak Ke Peta F2 Tidak Mencoba Di Backup Dengan Menteri Ataupun Kuda Disini Kawan Dia Tidak Mau Lama Lama Kena Pin Dijab Dengan Pion C5 Oleh Dali Dubov Menantang Pertukaran Kalau Stockfish Pada Posisi Menolak Pertukaran Menteri Bergeser Ke Petak D2 Tetap Memberikan Ruang Bagi Gajah Jika Pion Ini Didorong Kemungkinan Hitam Akan Melanjutkan Pengembangan Perwira Terlebih Dahulu Kuda B Kuda Tapi Tapi Disini Alexei Sarana Menerimanya Pion D Pukul Pion C5 Diambil Balik Menteri Pressure Pion E3 Dengan Dukungan Benteng Tentunya Kawan Disini Diantisipasi Atau Di Backup Dengan Kuda D1 Sekaligus Menantang Pertukaran Menteri Ditolak Dubov Menteri Mundur Ke B6 Yang Paling Kuat Pada Posisi Ini Bergerak Ke Petak D6 Ini Kawan Idenya Adalah Untuk Memberikan Backup Juga Pada Pion Tapi Tidak Pada Posisi Diagonal Ini Kawan Nanti Kuda Juga Bisa Melanjutkan Pengembangan Ke Petak C6 Dan Seterusnya Dubov Lebih Memilih Berada Di Di Diagonal Gelap Ini Tetap Memberikan Pressure Untuk Dukungan Juga Bagi Pion D4 Nanti Kedepan Dan Disini Pion G4 Tetap Mencoba Menjebak Gajah Terang Hitam Kalau Mundur Pion Ini Siap Dimainkan Itulah Kenapa Pion F4 Tadi Sesegera Mungkin Didorong Oleh Alexis Sarana Disini Dijab Dubov Dengan Pion D4 Mengorbankan Gajah Bagusnya Sekarang Putih Ambil Gajah Langsung Seumpama Pion Pukul Pion Skat Raja Bergeser Ke Petak Terang Hitam Kemungkinan Akan Melakukan Pengembangan Kuda C6 Tidak Terburu Ambil Balik Pion Ini Karena Kuda Menjaga Pion Ini Kawan Ataupun Putih Nanti Di langkah Berikutnya Persiapan Mengembangkan Kudanya Bergerak Ke Petak E2 Atau Menantang Pertukaran Menteri Di langkah Berikutnya Disini Putih Tidak Menjawab Untuk Menerima Gajah Ini Malah Mendorong Pion E4 Menjaga Diagonal Tetap Tertutup Menawarkan Pion Kalau Pion Ini Diambil Kawan Ya Untuk Sementara Bagus Bagus Saja Bagi Hitam Tapi Jangan Ambil Balik Kawan Karena Pion Inilah Jawaban Dari Hitam Di langkah Berikutnya Open Skak Dan Menteri Tewas Pada Posisi Ini Raja Cukup Bergeser Ke Petak G2 Saja Kemudian Kuda Ini Kembali Balik Ke Kandang Pion Bisa Ambil Gajah Dubop Juga Tidak Terburu Ambil Pion E4 Melanjutkan Pengembangan Kuda C6 Terlebih Dalu Dan Barulah Sekarang Alexi Sarana Ambil Gajah Hitam H5 Dengan Pion G Tidak Diambil Balik Kawan Memilih Untuk Ambil Pion E4 Sekarang Kawan Lagi Lagi Kawan Kalau Gajah Ini Ambil Kuda Ancamannya Open Skak Menteri Tewas Tentu Disini Raja Hanya Bergeser Ke Petak G2 Oleh Alexi Sarana Sekarang Kawan Kuda B4 Lanjut Dupop Garbu Menteri Garbu Gajah Dan Kelihatan Gajah Ini Sulit Untuk Dipertahankan Tapi Disini Langkah Terbaik Untuk Mempertahankan Gajah Dalam Menteri Kepetak C4 Kawan Baiknya Seperti Itu Dan Nanti Mencoba Menantang Pertukaran Menteri Jika Ada Benteng Yang Keluar Menyerang Tapi Disini Kawan Alexi Sarana Memilih Mempertahankan Gajah Dengan Menteri Bergerak Kepetak B3 Sayangnya Kuda Ini Juga Bisa Menyerang Lagi Kawan Dan Gajah Ini Dapat Dipastikan Tewas Benteng Hitam Siap Keluar Nanti Kelacur E Ini Juga Mempersulit Pengembangan Kuda Di Langkah Berikutnya Ini Kawan Kalau Berkembang Kepetak F3 Mempersilahkan Benteng Hitam Menuju Baris Kedua Nanti Pada Posisi Gajah Yang Sudah Tersebut Ini Kawan Diluncurkan Untuk Ambil Pion H7 Diambil Oleh Raja Dan Menteri Digeser Kepetak F3 Menghindari Serangan Kuda Kuda B Bergerak Kepetak D3 Lanjut Dupop Mungkin Untuk Dukungan Bagi Benteng Nanti Menuju Baris Pertama Kawan Untuk Memberikan Pressure Pada Baris Pertama Coba Lihat Dan Nanti Dengan Ide Juga Ditumpuk Di Lajur E Kita Lihat Saja Dan Disini Alex Sarana Mencoba Melakukan Counter Dengan Menteri G4 Dijab Dengan Raja Langsung Mundur Kepetak H8 Kuda F3 Mempersilahkan Benteng Menusuk Kepetak E2 Dan Langsung Diterima Oleh Dani Dupop Benteng E2 Skak Raja Mundur Ke F1 Dibackup Oleh Dengan Benteng E8 Lanjut Dani Dupop Benteng G1 Memberikan Dukungan Bagi Menterinya Kawan Tentu Saja Masih Ada Menteri F6 Oleh Dani Dupop Pion H6 Diterima Kawan Pion G Pukul Pion H6 Sekarang Pion F5 Dijab Dengan Benteng Ini Bergerak Kepetak E4 Ancam Menteri Menteri Bergerak Naik Kepetak H5 Dan Benteng E1 Skak Memaksa Raja Naik Kepetak G2 Kawan Dan Dani Dupop Mendapatkan Menteri Di langkah Berikutnya Kuda F4 Skak Karbu Menteri Kawan Dan Jelas Menteri Ini Tewas Di langkah Berikutnya Setelah Raja Bergerak Kepetak H2 Dani Dupop Masih Terus Mengejar Dengan Benteng E2 Skak Di posisi Ini Sebelum Menteri Ini Tewas Kawan Alexis Sarana Sudah Merasa Cukup Dia Menyerah Di langkah Ke 30 Ancamannya Jelas Menteri Di langkah Berikutnya Tewas Memang Masih Jauh Dari Ancaman Skak Tapi Dengan Menteri Tewas Apalagi Posisi Para Perwira Hitam Sangat Aktif Sudah Tidak Bisa Dibendung Lagi Pergerakan Pergerakan Para Perwira Hitam Selanjutnya Oke Itulah Permainan Dani Dupop Di Kualifikasi Kedua Babak Swiss Pada Game Kesebelas Melawan Alexi Sarana Semoga Permainan Dari Dani Dupop Tadi Bisa Menghibur Kalian Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh